oke lor ini adalah tampilan akhirnya seperti ini kita modif sedemikian rupa ini kacamata dragness yang bekas yang sudah tidak kita pakai kita gunakan lagi seperti ini ini ada kaca pelindungnya juga modal cuma lima puluhan ribu lima puluh ribu dapat kayak gini oke otomatis-otomatis dragness ya kita coba berdekat ini jelas kelihatan tangan saya kita coba percikan korek oke otomatis gelap langsung gimana caranya ikuti videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya tulur ya anak desa jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik berikutnya oke lor pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memodifikasi lor ya sebuah kacamata auto dragness kecil ini menjadi topeng otomatis lor ya jadi seperti itu pada video saya sebelumnya yaitu cara memperbaiki kacamata auto dragness ini awal mulanya kacamata ini sudah rusak dikarenakan sebuah baterainya baterai 3 volt ini ya sangat-sangat kecil sekali ini ini sudah tidak bisa digunakan lagi dan otomatis ya saya ganti menggunakan baterai HP ya baterai Android yang sudah tidak terpakai entah itu baterai Nokia itu lebih simple lebih kecil atau bisa juga Pak pakai baterai AA A3 iya saya 1,24 volt itu dua biji itu juga bisa jadi seperti itu untuk caranya bisalah lihat di video saya sebelumnya ya dan pada kesempatan kali ini itu saya fokuskan merubah kaca helm ya helm pengaman last ini menjadi auto dragness karena kalau kita beli helm yang sudah otomatis auto dragness itu lor ya itu harganya mah lumayan mahal lor 400 ribu ada yang satu jutaan lor ya tergantung merknya masing-masing nah di kesempatan kali ini itu kirihori lor cocok untuk yang kelas menengah kebawah karena eh minim lor ya maksudnya itu biaya yang yang minim tetapi kegunaan bisa luar biasa atau bisa setara dengan seharga satu jutaan caranya kayak gini lor ya ini awalnya saya beli cerita sedikit lor ya awalnya beli kacamata auto dragness nya ini seharga 90 ribuan dan ternyata itu saya lebih nyaman pakai helmnya ini karena untuk melindungi wajah kita itu lebih aman dari percikan api lor ya karena sayang lor ya kalau ke wajah kita kepercikan api itu kan panas enggak enak lebih baik pakai helm ini helmnya ini saya beli di online shop harganya cuma 40 ribuan lor ya nggak sampai 50 ribuan ini merek Hai gusave ya gusef merek gusef loh ini bagian belakangnya kayak gino ya bahannya lumayan tebel jadi ini saya menang istilahnya itu menemukan sebuah toko tapi harganya itu murah bener-bener gusef itu murah biasanya sekitar 100ribuan nggak salah tapi saya mau nemu harga 40ribuan di shopping lebih kalau salah linknya saya lupa saya kalian bisa cari sendiri aja kalau ini kaca pakai kaca biasa lor ya bukan auto dragness ini auto dragness nya itu ya setelahnya itu ini kan saya perdekatkan ya ini klik kat tangan saya akan kelihatan lor ya ketika ada percikan api otomatis gelap lor nah kayak gini lor itu namanya auto dragness oke kalau kayak kalau ini lor ya nggak bisa lor kalau dibuka kayak kayak gini baru ya kalau tutup ya otomatis gelap nah ini gelap lor baru kalau ada api kelihatan itu aja enggak kelihatan api korek lor saya dekatkan di kamera Oke saya berdekat lor ya ini enggak kelihatan lor oke langsung aja kita modifikasi caranya seterusnya sekali eh ya terutama kalian harus punya ini kalau setelah saya itu beli ini oke langsung aja kita buka yang kaca beningnya yang kaca beningnya ini jangan dilepas ya langsung kita buka seperti ini ya kalau eh nanti kalau sekalian sepan solder timah dan kabel untuk menaruh baterainya nih di depan aja jangan di dalam lor ya kalau di dalam takut panas atau apa nanti terkena wajah kita lebih baik di depan semua safety lebih penting lor ya daripada kita ambil sepeleh nanti ujung-ujungnya mata kita burang lor ya eh langsung aja kita copot aja dulu seperti ini kita cukit lor sebentar-bentar lor bentar enggak susah memang lor nah seperti ini sudah bisa nah ini kacanya cuma seperti ini lor nah ini bukan autodragness lor benar-benar peteng nah benar-benar gelap lor ya ini tidak usah kita pakai lor ya kita kesampingkan dulu saya taruh disini yang ini ya eh hasil modifikasi kita dia harus kita lepas yang kaca tipis ini bisa kita tempelkan ini kayak Mika lor ya bukan kaca kita kayak Mika ini Mika kayaknya ini kita taruh disini aja uh ukurannya sudah pas lor ya sudah pas ini lubangnya sudah kita buat kabelnya kita masukkan saja oke seperti ini ini kita tata dulu setelah sekiranya sudah press baru kita pasang ini lor oke langsung aja kita tempelkan lor ya ini nanti ini bagian sini kita buang juga enggak apa-apa tapi saya rekomendasikan pakai lem bakar saja lor ya jadi kita tempelkan dulu ini kita paskan dulu segera sudah pas ini kita lem tapi sebelah sini dulu baru yang oke lor ini sudah saya lem saya kasih lem bakar lor ya jadi seperti ini tampilannya nunggu kering dulu baru hasilnya itu hasilnya itu kuat lor ya oke jadi kalau ditutup bentuknya seperti ini lor ya oke nah kayak gini ini sebenarnya kalau di kaca matelas itu untuk menangkap cahaya surya sebenarnya itu ada di atas kenapa kok saya taruh di bawah karena kalau taruh saya taruh di atas itu tidak pas di mata kita nah ya di penglihatan kita itu tidak pas jadi agak mengganggu bentar-bentar saya lihatkan laser seperti ini itu agak ganggu lor ya jadi gak ganggu makanya saya taruh di sini jadi saya taruh di bawah jadi enak jadi posisi mata kita itu saat pakai helm ini itu pas berada di atas sini makanya saya balik seperti ini oke kalau posisi mata kita itu berada di bawah sini ya otomatis kalian balik aja posisi untuk penangkapan sinar matahari ini taruh di atas sini jadi itu saja lor ya oke eh langsung saja untuk penyambungan dari kabel baterainya lor ya usahakan nanti ini kabelnya itu agak memanjang biar apa biar bisa dibuka seperti ini lor ya oke jadi bisa buka tutup seperti ini oke jadi nanti kita tempelkan saja di sebelah sini lor ya agar rapi atau kita solasi dulu pakai solasi hitam baru kita tempelkan aja biar mereknya ini gak kelihatan juga gak apa-apa lor ya oke saya solasi nanti solasinya belakangan juga bisa solasi sekarang juga bisa lor ya tergantung selera masing-masing oke saya solasi dulur ya biar lebih rapi aja oke ini sudah kita pasang dan kita coba kita coba dulur ya apakah sudah bisa apa tidak nah ini kelihatan tangan saya saya coba dulu ya oke sudah bisa dan sekarang ini kita rapikan saja lor ini saya taruh di samping sini kayak gini aja oke dulu lor ini sudah saya kasih lem bakar lor ya jadi tinggal kita rapikan saja seperti ini di lem bakar juga sampingnya ini juga dilem bakar ya jadi hasil akhirnya seperti ini lor ini adalah tampilan akhirnya lor ya kalau kita buka seperti ini otomatis bening kalau saya tutup seperti ini ya bisa kita lihat lor ya ini saya tempelkan di kamera ini masih bisa kita lihat ini tangan saya nah ini sebentar-bentar saya tempelkan aja di kamera lor ya oke ini masih kelihatan ya belum saya buka kalau dibuka kalau dibuka lah kelihatan seperti ini lor ya kalau ditutup juga kelihatan seperti ini nah ini dan nyoba kita pakai korek ya buat percikkan api otomatis gelap lor ya jadi tidak meskipun ini modalnya cuma 40 ribuan saja ini baterai bekas kelihatan seperti ini tidak usah buka 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 tutup ya kalau ingin buka ya bening seperti ini enggak ada apa pelindungnya sama sekali kalau kita tutup kacamata kacamata directrice nya berguna lor oke kita coba ini juga otomatis gelap lor ya jadi meskipun ini modalnya cuma 40ribuan saja ini baterai bekas dan ini juga bekas yang kacamata directrice bekas yang sudah enggak kepake ya jadi kita modifikasi pakai helm seperti ini bentuk tampilan dalamnya seperti ini dan tampilan luarnya seperti ini oke serasa helm mahal lor ya seperti itu oke lor jadi jika video ini sedikit berguna atau bermanfaat bagi dolor-dolor bisa kalian subscribe dan loncengnya lor ya ini tahan lama lor ya karena pakai baterai HP Android oke subscribe loncengnya nanti kalau ada kata-kata yang saya kata-kata saya yang salah mohon maaf yang sebesar-besarnya akhir kata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke yah